Selamat malam, Kau Tim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang lelaki 44 tahun dilaporkan anak kandungnya dengan tuduhan pencabulan, pelaku digiring ke sel tahanan Poresta Samarinda. Pelaku pencurian rumah kosong yang sudah beraksi di 6 TKP berbeda berhasil di Bekuk Reskim Posek Balikpapan Selatan. Kita wali Kau Tim Headline Malam kali ini, Poresta Samarinda menahan RUD seorang lelaki-lelaki berusia 44 tahun yang dilaporkan anak kandungnya dengan tuduhan pencabulan. Perbuatan sang ayah sudah 3 kali setelah anak perempuannya dimabuki minuman keras. Inilah kasus mengenaskan yang ditangani Poresta Samarinda pekan ini. Seorang anak perempuan berusia 18 tahun melaporkan ayahnya karena mencabuli dirinya sebanyak 3 kali. Tidak disangka, sang ayah berinisial RUD termasuk orang berpendidikan dengan titel master dan aktif dalam berbagai organisasi. Polisi menahan RUD setelah menerima laporan sang anak. Ceritanya, sang anak kabur dari rumah dan kemudian diamankan oleh warga di komplek. Dari situ kemudian terbongkar kalau anak perempuan yang berancak dewasa itu digarap sang ayah. Bahkan sudah 3 kali. Pertama, pada 2 minggu silam dan kedua. Serta ketiga, pada Sabtu malam 25 Juli 2020. Setreis Kimporesta Samarinda mendalami kasus itu, sejumlah alat bukti ditemukan seperti baju korban dan minuman keras. Untuk anak tersebut, kandung tapi dari istri-siri. Dari istri-siri, kemudian yang mana korban umur 18 tahun sudah lebih 2 bulan. Jadi kita kategorikan dewasa. Tapi status korban ini anak kandung, Bumenan? Anak kandung tapi dari istri-siri. Bukan istri-siri sahnya. Jadi kalau berbicara curhat resmi atau legalitas komisri, tidak amil. Kalau kondisi korban? Kondisi korban. Tidak, tidak. Tidak amil. Sekarang kondisi korban sudah diamankan di rumah aman Kota Tamarinda. Di berapa kali dilakukan itu, Bumenan? Sementara pengakuan dari korban itu dilakukan satu kali. Yang pertama, sekitar dua minggu yang lalu. Kemudian pada saat yang kedua, pada malam satu malam, tapi dilakukan dua kali. Ini baru keterangan korban. Sampai sekarang dari pihak bersangka ini tidak mengakui. Tapi, kita pendidik melibukan dari penerangan kari sakti dan alat bukti, busun, dan ketanganan. Cerita minuman keras ini menurut pengakuan korban dicekoki oleh ayahnya sampai dia mabuk lalu dicabuli. Tersangka Ruth pasrah digiring ke sel tahanan Poresta Samarinda, tapi kepada polisi dia membantah melakukan perkosaan atau pencabulan terhadap anak perempuannya. Anak perempuan itu adalah anak kandung tersangka Ruth dari pernikahan Siri. Ibunya ada di Muara Wahau, Kutai Timur. Tim Kaltim TV, laporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Spesialis pencurian rumah di kawasan Balikpapan Selatan di Beku Kreskim, Polsek, Balikpapan Selatan. Tersangka sudah beraksi di 6 TKP. Dengan mengenakan baju seragam orange, tersangka Rudianto warga Marconi atas Balikpapan Kota digiring petugas kepolisian Polsek, Balikpapan Selatan. Modus operandi yang dilakukan tersangka Rudianto ini dengan cara berjalan membawa obeng dan linggi sekitar pukul 7 malam. Melihat situasi rumah korban sepi, pelaku melakukan aksi mencongkel jendela. Kemudian mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop, ponsel, dan juga motor. Tersangka Rudianto sudah beraksi di 6 TKP di kawasan Balikpapan Selatan. Tersangka diamankan pada 23 Juli di rumahnya, kawasan Marconi atas Balikpapan Kota. Kapolsek Balikpapan Selatan, Kompol Harun Purwoko mengatakan tersangka Rudianto merupakan residivis dengan kasus yang sama dan juga seorang spesialis pencurian rumah. Modus operandi oleh tersangka ini apa, mencongkel rumah atau seperti apa? Ya, dia mencongkel rumah menggunakan linggisi dan obeng. Pak, tersangka ini sudah berapa kali melakukannya? Tersangka menurut hasil lidik, bahwa sudah tiga kali ini, dua kali sudah pernah masuk dalam ponis hakim di LP, sekarang ini ada tiga. Berarti bisa dibilang spesialis ini, Pak? Bisa. Untuk yang terakhir kali, Pak, di mana, Pak, TKP-nya, Pak? TKP terakhir kalinya ini di daerah Sepinggan Baru. Ya, sama sepertinya. Itu gimana, Mas? Sekaranya, Mas? Hanting dulu, atau langsung? Ngambilnya? Langsung, Pak. Langsung. Tidak bertemu langsung. Itu sudah diincar, Pak? Enggak. Terus linggis itu? Itu punya teman dia yang bawa, Pak. Hmm. Obeng? Biasa. Jadi maksudnya luat mana? Bisa jendela, bisa pintu, tergantung, Pak. Tergantung dengan rumah? Itu, sekali bergerak, jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Jam 3 subuh? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7? Sampai? Jam 8. Malam masih ya? Malam. Malam ya? Biasanya sama siapa kamu? Biasanya sama teman, biasanya sendirian. Oleh polisi, satu orang rekan tersangka saat ini masih dalam pengejaran kepolisian, tersangka Rudianto akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Galtim TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di sekitar perairan laut Tanjung Jumlai, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tim Basarnas yang menerima laporan Senin pagi langsung bergerak melakukan pencarian ke lokasi. Kasus orang hilang di laut terjadi lagi setelah sejak sepekan silam, Tim Basarnas dari Kantor Pertolongan dan Pencarian Orang Balikpapan berada di muara pantuan Kutai Kartanegara dalam operasi pencarian anak buah kapal yang jatuh ke laut. Sejak Senin pagi, Tim berada di sekitar perairan laut Tanjung Jumlai, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Informasi yang diterima Tim Basarnas korbannya adalah Musakar berusia 65 tahun. Dia berangkat memancing bersama Sahran yang juga masih keluarga dengan perahu masing-masing. Keduanya berangkat sekitar pukul 8 pagi dari daerah Kerok Laut RT20, Kelurahan Penajam dengan tujuan ke wilayah sekitar Laut Tanjung. Baik, kami melaporkan pada hari ini, Senin 27 Juli 2020, pukul 10.25, kami terima informasi laka air, yaitu satu orang yang terjatuh saat memancing di Laut Tanjung Jumlai, Penajam Pasir Utara, PPU, Kal Tim. Jadi kami mempersiapkan tim pada pukul 07.27, 10.40, tim rescue kantor Balipapan, kantor sahar Balipapan melakukan operasi saharan. Laporan saksi saharan, sekitar jam 2 ketika saharan mendekati perahu Musakar, ternyata perahu sudah tidak ada orangnya. Hari itu juga warga melakukan pencarian, namun hasilnya nihil hingga dilaporkan ke Tim Basarnas. Tim yang terlibat dalam pencarian, selain kantor pencarian dan pertolongan Balipapan, juga dari BPBD PPU, Polair, Pores PPU, dan pihak keluarga korban. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, 4 orang warga Jalan Beler dievakuasi oleh Tim Sar dan Polairut Polresta Balipapan. Banjir hingga sedada orang dewasa. Polairut Polresta Balipapan bersama BPBD, Tim Sar, serta Sabhara mengevakuasi 4 orang warga yang terjebak banjir di RT31 Jalan Masjid Beler, Balipapan Selatan pada Senin pagi. Air yang cukup deras dan kedalaman hingga dada orang dewasa membuat petugas kewalahan dalam melakukan evakuasi. Warga yang terjebak banjir langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik PMI yang sudah siaga di lokasi banjir. Air yang meluap cukup dalam hingga dada orang dewasa membuat petugas sedikit kewalahan dalam melakukan evakuasi lantaran arus yang cukup deras. Semuanya turun untuk mengevakuasi warga yang tadi rumahnya tenggelam, mengevakuasi 4 orang, anak kecil dan 1 orang dewasa. Karena memang setelah tadi kita ke sana, ketinggian air sampai tidak ada orang dewasa. Sementara itu di kawasan Jalan MT Haryono, sejumlah kendaraan mogok akibat terendam banjir. Dari Balipapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Informasi selanjutnya, aksi pencabulan di kota Balipapan kembali terjadi. Kali ini, siswi SMP berumur 16 tahun jadi korban pencabulan penjaga toilet terminal Balipapan Plaza pada 23 Juni 2020 lalu. Pelaku pencabulan RK 42 tahun tak berkutik saat digiring ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Moporesta Balipapan. Yang melakukan aksi pencabulan terhadap siswi SMP, sebut saja bunga, pada 23 Juni lalu. Kanit PPA Satreskim Poresta Balipapan, Ibtu Hadi Purwanto mengatakan, kejadian pencabulan siswi SMP berusia 16 tahun yang merupakan warga Gunung Sari Ilir Balipapan Tengah terungkap. Usai, ibu korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya pada 8 Juli lalu. Kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan. Pelaku yang merupakan penjaga toilet di terminal BP pun langsung diamankan pihak kepolisian. Dari hasil visum terhadap korban, petugas menemukan luka pada kemaluan korban. Petugas pun langsung menetapkan RK sebagai tersangka, dimana dari pengakuannya kejadian tersebut terjadi pada selasa dini hari. Dimana korban yang sedang sendirian di terminal BP lebih dulu dibuat mabuk lem oleh pelaku. Kemudian aksi bejat dilakukan di dalam toilet terminal. Usai melancarkan aksinya, korban diberikan uang sebesar Rp75.000 dan diancam untuk tidak membeberkan kejadian yang dilakukan. Namun selang beberapa hari pada 8 Juli 2020, korban pun berubah pikiran dan melaporkan kejadian tersebut ke ibunya. Korban melakukan orang tua, kemudian orang tua keberatan membawa anaknya ke sini untuk selanjutnya kita visum di rumah sakit Bayangkara. Kasih visumnya? Kasih visumnya terdapat. Tapi pada saat ini melakukan itu pemaksaan atau tidak? Sedikit, tidak ada pemaksaan. Tapi setelah pelaku perbuatan dilakukan, pelaku sempat ngancam kepada korban untuk tidak bilang kepada siapa-siapa kelihatan perbuatan itu. Atas perbuatannya RK disangkakan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Unit Reskim Polsek Balikpapan Timur membekuk empat orang tersangka pengedar dan pembeli narkoba. Dari tangan para tersangka diamankan sejumlah paket sabu dan juga ponsel. Iwan Jilhadi, Lahina, dan Rusli, empat orang tersangka kasus peredaran narkoba dari jaringan berbeda di Ciduk Unit Reskim Polsek Balikpapan Timur dalam waktu sepekan terakhir. Keempat tersangka ini sebagai pengedar dan juga pembeli. Dari hasil pemeriksaan kepada tersangka, narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat dan akan dijual kembali oleh para tersangka di kawasan Balikpapan Timur. Dari tangan para tersangka, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 gram. Timbangan digital dan ponsel milik tersangka sebagai barang bukti. Kapolsek Balikpapan Timur, Kompol F.E.K. Hartanta mengatakan semua narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada tersangka didapat dari Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Hasil pengembangan dari rekan-rekan catan ras pada saat itu juga tanggal 25 Juni mengamankan Zulhadi yang memiliki 7 paket dengan berat 5,52 gram. Dari keterangan Irwan semua ini, barang bukti yang ada ditamankan ini, dapatnya dari Gunung Bugis. Semua dari Gunung Bugis. Jadi melalui loket-roket yang masih tersisa, tersisa yang ada di sana. Terimankan ditangkap kamu di mana? Di rumah pak. Rumahmu? Iya pak. Kamu berapa paket itu? 9 paket. Kamu buat apa itu? Jual? Iya pak. Berapa per paketnya kamu jual? 200 ribu pak. Sudah lama kamu jual? Baru mau jual pak. Baru ini? Iya. Dapat dari mana? Dari teman pak. Di mana? Di jalan pak. Berapa kamu beli dulu? Berapa? 700 ribu pak. Berapa paketan juga? Atau bentuk apa? Bentuk satu plastik pak. Atau plastik? Terus uangnya kamu buat apa? Saya pakai pak. Pakai apa? Mau saya pakai buat beli lagi nanti pak. Keempat orang tersangka dikenakan pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako. Untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini. Semoga kita sekerja semua. Amin. Mau sekerjasama yang bagus. Mereka, Mereka, Mereka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!